Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan takut, tenang. Ada, masih ada. Dan di sini kalau dibilang putri mengambil hak dan yang lain-lain, putri hanya mengamankan, disimpan dulu. Yang harus diingat adalah putri itu anak kedua. Yang paling berhak itu Iki. Yang pertama, kan harus koordinasi, komunikasi sama kakaknya. Kenapa nge-push terus sama putri? Sama Iki dong. Yaudah, ayo ketemu. Kalau berani, ayo ketemu. Ketemu aja, mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Tau saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini. Terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gonogini. Harta gonogini apa? Itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya. Karena kan tidak hanya putri, beri juan juga kebagian. Ya kan? Gitu. Kalau harta gonogini kan itu waktu sama saya. Kan dalam peradilan juga harta gonogini nggak dapat. Saya kasih. Terus mau itu. Ambil. Kalau di bawah semua, saya juga udah serain ke lawyer. Mungkin nanti biar lawyer lah yang ngurus. Karena saya udah dibilangnya emang mau fokus ngurusin si bebe aja kemarin itu. Jadi emang kalau nantinya takut rame lagi, jadi masalah harta gonogini yang jelas sekarang harta gonogini itu udah ada di teh putri. Ini yang welcome. Ayo. Ayo. Jangan melalui, jangan undang media, terus ngomong. Nggak usah. Hubungi saya. Dateng ke Tambun. Saya nggak kemana-mana. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas. Netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silahkan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak di pengadilan juga nggak ada harta gonogini. Nggak dapet harta gonogini sepeserpun. Kenapa mesti seperti ini? Kasian. Nggak apa lah untuk kesehatan mentalnya juga kan. Apakah hukuman nggak mau diatur-atur sama netizen ya. Mungkin itu pilihan terbaik kan. Yang penting disupport terus. Memang sih aku udah agak ini ya di Jakarta ya. Agak bosan juga ya. Maksudnya pengen juga kita kan ngambil waktu apa istilahnya ya. Meet time istirahat bersama keluarga gitu kan. Kemarin juga aku udah ke Bali udah dua kali ya. Dua kali ke Bali. Sekarang ke tinggal mau ke Malaysia. Maksudnya aku sih udah bilang sih. Udah bilang ke dia mau ngajak. Udah bilang dia mau ngajak. Akhir tahun ini pas apa tahun baru? Kapan? Tahun baru sih soalnya sampai akhir Desember belum bisa kan. Baru bisanya di Januari. Baru Januari ini kan buka nih Malaysia. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada kemunduran, nggak ada apa-apa ya didoakan ya. Kita restu tak. Bomen itu sekalian kita restu. Iya sekalian dong. Doain aja yang terbaru. Saya nggak bisa banyak ngomong. Kalau udah tidak waktunya juga kalian pasti tahu. Ya berita baik banget buat teman-teman media dan teman-teman fans Ayu Ting Ting bahwa ada kabar baik akan direncanakan pernikahan Ayu Ting Ting dan Mas Adit ya. Itu baru sebatas rencana dan penunjukan kami sebagai wedding organisernya. Pertemuan sih memang kita sudah ada beberapa kali pertemuan dengan mereka. Terakhir itu mungkin keluarganya Ayu Ting Ting sempat datang ke kantor kita ya. Untuk bisa membahas secara fix perencanaan pernikahan mereka. Tapi masih sebatas itu sih sebenarnya. Empat hari yang lalu ya mereka kesini. Adit dengan orang tuanya. Ayu juga dengan orang tuanya. Mungkin mereka sudah ada keputusan dari pihak mereka untuk menunjuk kami sebagai wedding organizer dan planernya nanti. Untuk fitting sendiri sebenarnya belum ya. Memang hanya baru kami menunjukkan koleksi-koleksi kami saja. Dan mungkin orang tuanya mungkin excited ya. Sehingga sudah banyak mencoba baju juga. Tapi sebenarnya konsepnya sama sekali belum ada. Lebih diskusi tentang tempat yang pertama ya. Jadi mereka diskusi apakah baiknya di indoor, apakah di outdoor. Lalu tentang protokol kesehatan di era sekarang. Jadi untuk wedding sekarang itu memang banyak aturan khusus yang memang kita harus terapkan gitu ya. Lalu juga mungkin mereka masih membahas tentang konsep secara general mereka. Mereka diskusi tentang rangkaian acara apa aja sih biasanya untuk pernikahan itu. Mungkin biasanya adalah maran atau dan sebagainya. Kalau adat sebenarnya belum milih ya. Mereka mungkin kedua keluarga ini banyak adat ya. Mungkin berasal dari mana. Ada yang dari Jawa, ada yang Sunda, ada yang Betawi. Keputusan adat itu mungkin lebih ke keputusan keluarga nanti menurut mereka. Tapi pemilihan adat pun belum fix sampai sekarang ya. Mudah-mudahan bulan depan atau kedepannya dari kami juga atau mungkin dari pihak keluarga sudah bisa memberikan informasi yang sangat jelas untuk adatnya nanti. Tidak tahu berapa persennya? Ya Alhamdulillah amin. Doain aja persennya nanti dilihat aja ya. Pokoknya doain. Yang terbaik buat Ayu, siapapun makanya ayah bersyukur banget. Terima kasih udah doain anak Ayu. Tahun depan mudah-mudahan Ayu insya Allah doain. Makanya kan kita mohon sama Allah doain aja di tahun depan bisa berjalan lancar dan COVID-nya juga supaya hilang. Jadi acara juga nanti kita mungkin bisa sukses. Mudah-mudahan doain aja biar sukses. Insya Allah doain aja nanti lah pasti. Pasti tahu semua. Nanti juga mudah-mudahan secepatnya. Tidak boleh lah. Maksudnya artinya jangan egois. Kita tuh harus kalau orang mau melakukan kejenjang yang lebih jauh lagi ya kita harus dukung. Jangan egois cuman mikirin apa yang dirasa sendiri, apa yang dipikir sendiri. Maksudnya gak bisa begitu gitu kan. Kita kan bukan anak kecil lagi. Jadi artinya apapun itu disupport dan didoakan mudah-mudahan bisa lanjut terus. Sebenarnya sih bukan soal kagetnya. Beritanya kan juga belum lama ya. Maksudnya baru gitu loh. Baru-baru. Kayaknya baru-baru ini gitu loh. Jadi gue juga tahunya karena di tag. Sama netizen di sosial media gitu. Kenapa? Insya Allah mudah-mudahan. Saya selalu ngejalanin hubungan sama siapapun pasti selalu serius. Gak pernah main-main. Apalagi sekarang udah punya anak. Jadi udah bukan waktunya lagi pacaran, main-main, apapun itu. Enggak. Resolusi tahun 2021 yang pengen dicapai pastinya pengen lebih baik. Baik dalam kehidupan, karir, apapun itu pengen berusaha juga. Kedepannya ayo karirnya semakin sukses. Sejodohnya juga insya Allah mudah-mudahan sampai. Kita mohon aja semua Allah minta doa. Kita lagi, apa ya, lagi galau lah. Maksudnya lagi masa-masa bingung gitu loh mau gimana. Karena aku gak bisa ceritain di sini. Karena kan itu kan satu aku belum tahu pasti juga gitu. Jadi sebenarnya memang ada seseorang yang dekat dengan dia. Cuma ya, apakah itu teman atau memang dekat, aku belum bisa pastikan gitu. Enggak. Orang lain dengan orang lain ada di luar. Karena sebelum dia pindah ke Cipinang kan dia di polda juga masih ada terima besukan gitu. Ya, pada saat kita berantem itu mungkin ada orang yang besuk gitu ya. Maksudnya ada teman dia yang besuk. Dan dia kan juga temannya banyak, klien dia juga mungkin aku tidak menanyakan gitu. Aku tidak berusaha menanyakan dan mencari tahu gitu. Tapi hanya ada orang yang menceritakan gitu. Bahasanya, oh pernah bertemu gitu. Pernah bertemu gitu pada saat masih ada besukan. Pas masih ada besukan, cuman aku enggak tahu ya itu berlanjut atau enggak. Minggu depannya, minggu depan saya akan mencoba untuk bisakah bisa bertemu walaupun hanya 5 menit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita berusaha. Setelah itu apapun hasilnya, yang penting aku udah ada usahanya gitu loh untuk bisa bertemu dia. Siap, harus, siap, enggak siap, harus siap ketemu apapun itu. Mau jawabannya kecewa atau maupun jawabannya menyenangkan kan lebih baik seperti itu. Daripada kita digantung, enggak jelas gitu. Maksudnya gimana sih ini, tapi di satu sisi dia masih menafkahi aku, di satu sisi dia ingin kita menyudahi gitu loh. Jadi alasan yang paling tepat apa gitu. Sedangkan aku juga tidak membahas masalah yang lalu lagi, udah saling memaafkan gitu. Harus ketemu gitu lah, harus bisa bertemu baru bisa menyimpulkan sebenarnya dia memang ingin pisah dari lubuk hati yang paling dalam atau memang hanya emosi gitu. Kalau misalnya ya dia memang ada orang lain yang bersama dia dan dia nyaman, bikin dia bahagia ya, it's okay gitu. Tinggal ngomong gentle gitu sama aku, sama anak-anak ngomong kayak gimana. Tapi jangan sebelum kita clearin semua masalah, jangan digantung seperti ini gitu. Artinya kan kemarin itu kan belum selesai sepenuhnya, jadi kita selesaikan dulu gitu. Secara baik-baik, kita kan menikah juga secara baik-baik. Walaupun memang harus bisa ya harus secara baik-baik lah. Hidup dong, kan waktu dari awal aku udah bilang ya gitu, hidup ini aku mencoba untuk menjalannya dengan sebuah keikhlasan aja gitu. Apapun yang pernah aku alami, siapapun orang yang pernah menyakiti aku, semuanya aku maafkan gitu ya. Aku udah ngomong ini dari awal kan, dari awal itu aku udah ngomong, sudah aku maafkan gitu loh. Sudah aku maafkan, tapi biarlah proses hukum berjalan. Sudah dijalani proses hukumnya, sebagai warga negara yang baik, bahwa kita hidup di negara hukum ya dijalani gitu loh. Harapannya nanti ke depannya, istilahnya siapapun yang pernah melakukan kejahatan itu gitu ya. Seandainya mereka keluar, harapan aku adalah jangan sampai menyakiti hati orang lain lagi, apalagi kita gak kenal sama orangnya terus kita sakitin gitu kan. Jangan menyakiti hati orang, terus juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Ya aku juga belum sempurna, aku juga ke depannya memperbaiki diri juga kok. Aku bukan orang yang sempurna, jadi sama-sama memperbaiki diri, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang penting untuk satu aja, jangan nyakitin hati orang lain, cari rezeki yang halal, cari rezeki yang memang bermanfaat dan tidak merugikan orang. Bisa jangan disanggut kuatin lagi, karena kami yang bersakutan udah punya kehidupan lagi yang baru, sudah mempertanggung jawaban kesalahannya. Dia kan juga punya anak, punya keluarga, jadi biarlah dia menjalani hidup yang barunya yang lebih baik lagi. Kalau kita kan sama orang harus saling suka-saling doang aja, jadi kasihan kalau bisa gak masih disanggut kuatin lagi, karena tiap orang kan punya kehidupannya masing-masing, kebahagiaannya masing-masing. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.